Ya, kalau bicara sirkuit Sentul dan Valentino Rossi, ya waktu itu di antara tempat di mana Valentino Rossi terkenal sebagai entertainer, ya di Sentul itu, terutama tahun 97 ya, ketika dia memenangi balapan kelas 125 cc. Saat ini Indonesia memiliki sirkuit Mandalika sebagai tempat gelaran ajang internasional MotoGP. Sirkuit Mandalika telah sukses menggelar MotoGP 2022. Jauh sebelum itu, ternyata Indonesia pernah menggelar MotoGP bertempat di sirkuit Sentul, dikarenakan lama tak digunakan untuk balap MotoGP. Diketahui saat ini keadaan sirkuit Sentul memprihatinkan. Terkait dengan hal itu, ikatan motor Indonesia mulai menggodok rencana renovasi sirkuit Sentul. Lantas seperti apa ya perkembangannya? Sebagai informasi, Imi akan menggandeng pihak pengelola untuk mengembangkan sirkuit yang nantinya akan berganti nama menjadi West Java Sentul International Sirkuit ini. Menurut Ketua Umum Imi Bambang Susatyo, pematangan rencana renovasi ini berupa perumusan total anggaran yang dibutuhkan. Setelah rencana ini sudah matang, selanjutnya Imi akan menggelar rapat dengan Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Bersama Imi Pusat, Gubernur Jawa Barat akan mengundang para pelaku usaha otomotif dan lainnya, yang memiliki pabrik dan kantor di Jawa Barat, untuk menghadiri gala dinner fundraising race in a lifetime. Ujar Bamsud dikutip tempo dari antara hari ini, Senin 20 Juni 2022 yang lalu. Tahnya itu, Bamsud juga mengungkapkan bahwa sirkuit Sentul seluas 75 hektare ini akan didesain ulang oleh konsultan internasional Populus. Konsultan ini terkenal dengan beberapa desain sirkuit ternama seperti Silverstone, Alabama Motorsport Park Circuit, Dubai Autodrome and Business Park, The Circuit of Wales, hingga The London Grand Prix. Progres perkembangan West Jawa Sentul Internasional sirkuit ini akan dilakukan dalam tiga tahap. Ujar Bamsud. Pada tahap awal, renovasi akan dilakukan perbaikan pada berbagai fasilitas yang sudah ada. Mulai dari lintasan hingga sarana dan prasarana, pendukung seperti padok, dan sebagainya. Kemudian di tahap kedua, akan dibangun fasilitas tambahan seperti Entertainment Zone, Fast Zone, Hotel Zone, hingga Waterfront Zone. Setelah itu, di tahap ketiga akan dikembangkan berbagai sarana dan prasarana yang sudah ada, agar kondisinya semakin baik dan berdaya guna. Dalam tahap perencanaan, sirkuit sentul akan memiliki empat zonasi. Salah satunya adalah zona hiburan, yang terdiri dari area pintu masuk, serta zona komersil atau mall, dan kemudian ada juga hotel zone, yang terdiri dari hotel dan resort, kolam renang, dan kantor tim. Sementara pada Waterfront Zone akan terdiri dari tempat berkemah, trek untuk lari, arung jeram atau rafting, serta driver front food and beverage. Di Fast Zone akan terdapat tim park, yang terdiri dari tim riders, museum, tim food and beverage, brand studio, driveting, F1 simulator, event zone, dan central stage. Kemudian juga ada grandstand performance zone, yang terdiri dari grandstand with suites, VVIP parking, tim paddocks, paddocks experience, paddocks food and beverage, serta tim truck bay. Terakhir ada premium VIP zone, yang meliputi luxury suites, prime views to the track, luxury atau team hotel, dan prime grandstand. Tentunya hasil akhir perombakan sirkuit sentul ini menarik untuk dinanti ya guys. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Terima kasih telah menonton!